Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66 kali ini kita akan membahas tentang scene, snippet, dan cues banyak dari teman-teman yang bertanya kepada saya apa sih bedanya scene, snippet, dan cues nah disini nanti akan kita coba buat apa sih yang berbeda dan apa perbedaannya antara scene dengan snippet dan cues nah untuk scene, semua settingan konfigurasi yang ada di mixer baik itu input, output, dan semua processing itu disimpan dalam satu scene jadi semua keseluruhan, walaupun kita cuma ngedit channel 1 saja misalkan itu secara keseluruhan semua channel disimpan, itu scene nah sedangkan untuk snippet, snippet ini kita bisa lebih spesifik lagi menyimpan settingan kita misalkan kita pengennya cuma channel 1 dan channel 5 yang kita save, kita ubah kita ubah mulai dari processingnya, routing, mute, dan lain-lain semua processingnya nah itu disini pad ini kita bisa lebih spesifik channel mana input maupun output baik itu send atau return untuk efek dan juga termasuk DCA jadi itu bisa kita mana channel yang akan kita save tanpa harus yang lain terganggu misalkan kita cuma channel 1 dan channel 5 yang kita save channel yang lain nggak akan berubah masih tetap settingannya nah sedangkan cues, cues ini fungsinya jadi kita bisa recall scene maupun snippet dalam satu cues jadi di cues nanti itu kita bisa dalam sekali load cuesnya kita bisa konfigurasi scene mana dan snippet keberapa yang akan kita recall secara bersamaan nah jadi kalau cues itu secara bersamaan kita recall atau load scene dan snippet secara bersamaan bisa nah untuk scene itu kita recall memanggil cuma scene yang akan kita panggil tetapi proses penyimpanannya penyimpanan datanya itu secara keseluruhan input maupun output dan processing secara keseluruhan disimpan di scene sedangkan snippet itu kita bisa lebih spesifik lagi kita bisa lebih pengen lebih detail lagi channel mana aja input maupun output yang ataupun send atau return ataupun auxiliary itu yang ingin kita rubah tanpa merubah channel yang lain nah nanti akan kita coba bagaimana caranya ayo kita coba oke teman-teman eh pertama kita akan coba eh lihat dulu untuk show controlnya ini apa fungsinya nah show control ini untuk last next undo dan now ini bisa berfungsi sesuai dengan konfigurasi yang ada di mixer kita jadi eh show control ini nanti di setup itu ada fungsi eh untuk cues scene dan snippet nah disitu bisa kita lihat ke setup kita tekan setup oke sekarang di konfigurasi di konfigurasi ini ada di konfigurasi ini ada di konfigurasi ini ada show view cues scenes dan snippet kalau kita aktifkan cues nya berarti eh untuk last next undo dan now ini berfungsi untuk cues terus sedangkan kalau kita rubah ke scene nah seperti ini kita rubah ke scene berarti nanti yang berfungsi ini untuk tombol ini navigator ini yang berfungsi untuk scene coba kita cek kita tekan view nah sekarang coba agak jauh dikit nah seperti ini kita arahkan dulu nah nah disini jadi layar last itu sebelum dan next ini sesudah nah kita arahkan naik turun nah ini berfungsi dengan konfigurasi scene kalau snippet dia berfungsi untuk snippet seperti itu nah sekarang fungsinya untuk scene otomatis kalau kita tekan view akan langsung masuk ke section nya scene seperti itu kita bisa lihat nah seperti ini nah go now ini sama dengan yang yang section go ini berarti dia untuk recall itu pakai go ini atau pakai tombol now otomatis dia akan recall untuk settingan yang kita inginkan itu untuk scene nah sedangkan untuk snippet apa sih perbedaannya snippet dengan dengan scene nah snippet itu fungsinya sama dengan scene cuma kalau scene dia nge-save atau menyimpan semua data yang ada di konfigurasi di input dan output secara keseluruhan semua disimpan nama scene nah sedangkan snippet dia hanya menyimpan atau merecall settingan atau konfigurasi yang kita aktifkan saja yang kita butuhkan seperti ini nah berarti kalau di snippet ini kita aktifkan semua nah disini ada parameter efek channel aux bus dan metric main dan dc berarti yang aktif ini ini yang akan disimpan di snippet itu perbedaannya kalau di scene ini semua konfigurasi yang ada di mixer disimpan nama dia tanpa terkecuali kalau disini pet kita bisa lebih spesifik lagi memilih channel mana aja sih yang akan kita save atau yang kita simpan nah jadi lebih lebih detail lagi dia konfigurasi apa aja yang akan kita kita simpan di snippet sedangkan cues nah di cues ini ini berfungsi untuk merecall atau menyimpan scene dan snippet secara bersamaan bersamaan jadi kita bisa recall scene dan snippet ini secara bersamaan kalau di scene ini cuma scene aja di area section scene ini cuma scene aja yang di recall kita nggak bisa nge-recall snippet kecuali kita ke sectionnya snippet tapi kalau di cues kita bisa konfigurasi scene scene berapa dan snippet keberapa yang akan kita recall itu secara bersamaan bisa kita panggil atau kita simpan secara bersamaan a nah di live apakah ber berguna atau berfungsi apa tidak penggunaan snippet dan cues kalau saya biasanya untuk snippet misalkan kita ada event festival yang dimana kita cuma ada satu set alat band untuk drum dan backline nya kita siapkan untuk alat-alat musiknya player masing-masing yang bawa nah disitu berarti kita kita sudah tahu instrumen mana yang yang sharing dan mana yang tidak jadi yang sharing kita bisa simpan settingan itu tanpa harus tanpa harus kita setting ulang lagi nah disini bisa kita gunakan di snippet atau misalkan kita lagi handle sebuah pertunjukan teater yang menggunakan banyak mic tetapi secara penggunaannya tidak semua tapi kita kita membutuhkan beberapa grup mic misalkan scene pertama mic 1-8 setelah itu ada lagi langsung masuk secara bersamaan mic 9-16 nah disitu kita bisa menggunakan snippet ini kita gunakan untuk mute atau kita gunakan untuk misalkan efek penggunaan efek disini bisa kita gunakan di snippet seperti itu seperti itu jadi untuk cues kita bisa secara bersamaan menyimpan atau memanggil scene dan snippet sedangkan untuk scene itu menyimpan semua konfigurasi secara keseluruhan semua konfigurasi yang ada di mixer disimpan dalam satu scene sedangkan untuk snippet hanya yang diaktifkan yang disimpan oleh mixer kalau kita tidak mengaktifkan misalkan efek atau mute secara waktu kita memanggil waktu kita recall itu mute tidak akan ikut dipanggil oleh mixer seperti itu jadi cues scene dan snippet oke teman-teman itu tadi cara mudah menggunakan scene snippet dan cues di Midas M32 semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe di video ini sampai ketemu di video berikutnya see you terima kasih teman-teman teman-teman